Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Ridwan Tamami di channel ini Setelah beberapa waktu yang cukup lama saya gak bikin video tutorial tentang marketplace ini Mungkin hari ini kita akan kembali membuat tutorial atau tips bagaimana cara berjualan di marketplace Dan pada video kali ini saya akan coba kembali membahas tentang bagaimana cara beriklan di Sopi di tahun 2022 ini Atau kalau teman-teman yang mendengarkan di tahun yang berbeda mungkin akan juga relevan Dan kalau ada beberapa perubahan mungkin gak akan terlalu ada yang perubahan yang benar-benar banyak gitu Dan tentunya video ini ditujukan untuk para pemula yang masih kebingungan gimana cara beriklan di Sopi Atau gimana cara memaksimalkan iklan di Sopi Agar tentunya dapat menghasilkan penjualan dan membuat produk kita bisa ditemukan atau lebih mudah ditemukan oleh orang-orang Oke langsung aja kita mulai pembahasannya Nah sebelum teman-teman buat iklan di Sopi pastikan teman-teman harus memahami dulu beberapa berjenis iklan di Sopi Dan ada beberapa jenis iklan di Sopi yang bisa teman-teman gunakan dan maksimalkan untuk meningkatkan potensi penjualan teman-teman Yang pertama ada iklan pencarian produk dimana iklan pencarian produk ini merupakan iklan yang digunakan untuk agar produk kita itu dapat ditemukan di menu pencarian Contohnya seperti ini Misalnya ketika kita mencari kaos Maka nanti akan muncul beberapa produk rekomendasi kaos di halaman utama Sopi Baik itu di laptop, di komputer, ataupun di handphone Jika ada produk yang berlabel iklan seperti ini Nah berarti ini produk adalah iklan yang menggunakan iklan pencarian dalam menu Sopinya ini Nah iklan pencarian ini adalah iklan yang menurut saya paling efektif diantara jenis iklan Sopi lainnya Karena kenapa? Biasanya orang itu membeli produk itu tidak langsung dari produk rekomendasikan Sopi Tapi mereka akan mencari dulu produk yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Maka kita bisa memaksimalkan fitur iklan pencarian ini agar produk kita itu lebih mudah dicari Dan setelah lebih mudah dicari, lebih mudah ditemukan tentunya akan membuat potensi orang untuk membeli produk kita itu menjadi lebih besar Dibandingkan kalau produk kita itu susah untuk ditemukan Yang kemudian ada produk serupa Dimana iklan produk serupa ini merupakan iklan yang biasanya ada di bawah iklan pencarian Kalau kita klik iklan ini, misalnya kita klik produk ini Maka nanti di bawahnya itu, kalau kita buka di handphone itu ada beberapa rekomendasi iklan produk serupa yang muncul pada aplikasi atau pada produk yang kita klik tadi di iklan pencarian Nah iklan produk serupa ini juga lumayan efektif Dimana dengan iklan produk serupa ini biasanya orang juga akan lebih mudah terpancing Kalau misalnya ada produk yang lebih murah atau lebih menawarkan sesuatu yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk yang mereka klik sebelumnya Contoh misalnya produk ini harganya Rp35.000 Nah ternyata ada produk yang harganya itu lebih murah dibandingkan dengan produk yang tidak klik tadi Nah biasanya orang-orang akan lebih tertarik jika memang produknya itu memiliki kualitas yang sama Nah iklan produk serupa ini juga bisa membantu penjualan kita menjadi lebih meningkat setelah tadi ya iklan pencarian Selanjutnya ada iklan pencarian toko dimana ini merupakan iklan yang bisa kita maksimalkan agar exposure atau toko kita itu lebih mudah ditemukan oleh orang-orang lain Ya sehingga dengan menggunakan iklan pencarian toko ini toko kita akan menjadi lebih mudah ditemukan ya karena nanti akan ada di halaman paling atas tokonya ini Nah iklan toko ini akan muncul seperti ini Nah kalau kita cari kaos nanti Shopee akan merekomendasikan toko yang menjual kaos seperti ini Nah ini ada toko yang menggunakan iklan toko dimana dengan iklan toko ini ya toko kita akan lebih mudah ditemukan seperti ini Nah kalau ditanya efektif mana dari ketiga iklan ini oh iya satu lagi ada iklan produk otomatis Nah dimana iklan produk otomatis ini ini lebih simple Nah kalau teman-teman yang gak punya banyak waktu untuk meriset kata kunci untuk men-setting iklan Teman-teman bisa menggunakan iklan produk otomatis ini untuk mengiklankan dagangan atau produk yang ada di Shopee ini Nah teman-teman cukup sediakan aja budget yang bisa teman-teman gunakan untuk beriklan di Shopee ini Agar bisa menghasilkan peningkatan penjualan yang maksimal tentunya Kalau ditanya mana yang lebih efektif diantara keempat jenis iklan ini Nah kalau menurut pengalaman pribadi saya dari keempat jenis iklan ini yang paling efektif adalah iklan pencarian produk Dimana iklan pencarian produk ini memiliki keunggulan diantaranya yaitu ya biasanya habit dari orang-orang berbelanja di marketplace Mereka akan mencari dulu produk yang mereka mau gitu Bukan produk yang direkomendasikan Ya kecuali ketika kita sudah mengklik kaya tadi ya kayak iklan produk serupa itu Nah dengan iklan pencarian produk ini selain akan mempermudah kita mentargetkan kepada orang-orang yang memang mau membeli produk itu Kemudian iklan kita juga akan gak terlalu sia-sia gitu Dimana kita bisa mentargetkan produk kita itu kepada orang-orang yang memang mau membeli produk itu Nah kalau produk serupa itu kan belum tentu dan kalau orang ngeklik itu kita akan kena biaya juga Dan itu tentunya akan sia-sia saja kalau misalnya tidak tertarget Nah seperti itu Nah sekarang langsung aja kita praktekkan gimana cara beriklan di Shopee untuk para pemula yang baru mulai berjualan di Shopee Kecuali bagi orang-orang yang memang udah lama di Shopee mungkin gak usah nonton video ini ya Kita skip aja Atau bisa sharing aja di kolom komentar jika ada tambahan atau saran Oke selanjutnya kita langsung aja masuk ke menu seller center Nah kalau teman-teman yang masih bingung Nah nanti di bagian sini bagian profil di bagian halaman utama ada menu seller center Kita klik aja seller center shopee.co.id Atau kalau teman-teman membuka di aplikasi itu langsung ada ketika dilihat toko saya aja Nah disini ada beberapa menu dashboard yang bisa kita akses di bagian sini Ada menu keuangan, ada menu promosi, ada menu produk dan banyak yang menurut sini Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri atau teman-teman bisa cek video di channel ini Oke Nah kalau kita beriklan kita tinggal klik aja di menu promosi saya di bagian sini ya Kemudian kita pilih iklan Shopee Nah kita tunggu Nah kemudian di bagian sini kita bisa melihat dashboard utama iklan di Shopee ini Dan sangat simpel dan sederhana ya Dibandingkan dengan dashboard iklan-iklan di platform seperti Facebook Ads atau Google Ads Itu yang lebih kompleks, yang lebih rumit Nah kalau di Shopee ini lebih simpel kayak gini doang Jadi kita bisa melihat atau memantau secara langsung Secara real time tentang campaign-campaign yang kita buat atau iklan-iklan yang kita buat di Shopee ini Nah disini langsung aja kita klik buat iklan Nah jangan lupa teman-teman nanti isi dulu ya saldo iklannya disini Nah ini karena ini akun transaksi biasa saja jadi nggak ada saldo iklannya Oke langsung aja kita klik buat iklan baru Nah disini teman-teman langsung aja klik iklan yang mau teman-teman buat Nah kayak yang tadi sudah saya jelaskan Ada iklan pencarian ada iklan produk serupa Nah kita pilih aja contoh disini kita klik iklan pencarian Nah kemudian di bagian sini ada settingan dasar yang perlu teman-teman pahami Dimana di bagian sini kita ada di tipe promosi Nah karena kita yang akan kita promosikan itu adalah produk Berarti kita pilih produk Kalau kita toko nah kita bisa pilih toko ini Karena memang ada beberapa syarat untuk memenuhi ini Seperti Starseller dan Shopimal ya yang bisa menggunakan fitur ini Nah kemudian untuk modal kita tentukan aja disini ada dua pilihan Ada tanpa batas dan tentukan modal Nah kalau tanpa batas teman-teman biasanya nanti kalau menggunakan ini Ini iklannya akan cepat habis dan juga lebih boros Dibandingkan dengan menggunakan pilihan tentukan modal Nah saya sarankan untuk men-setting dengan menggunakan pilihan tentukan modal Nah disini ditentukan modal ini ada pilihan juga Dimana kita bisa mengatul modal yang kita keluarkan itu Apakah dalam jumlah waktu harian atau total modal yang kita keluarkan Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita setting modal harian Contoh disini kita setting Rp20.000 sehari misalnya Nah maka ketika sudah mencapai Rp20.000 Ya biaya iklan kita sudah mencapai Rp20.000 nih di hari ini tuh Nah maka otomatis iklan itu akan berhenti Kemudian akan dilanjutkan lagi di video berikutnya Kemudian akan dilanjutkan lagi di hari berikutnya Ya di hari berikutnya Misalnya kalau kita punya budget Rp50.000 Kita setting modal hariannya Rp20.000 Maka itu bisa untuk iklan 3 harian ya Nah hari terakhir mungkin Rp10.000an gitu ya Nah kemudian untuk modal total modal Nah ini gak ada waktunya gitu Jadi kalau misalnya ini bisa habis sehari Bahkan bisa habis sejam Atau bisa jadi habis pada saat itu juga Nah saya tidak sarankan untuk menggunakan total modal ini Kecuali budget teman-teman banyak Nah kita klik aja yang tadi ya modal hariannya Kita atur sesuai dengan budget teman-teman Misalnya Rp25.000 sehari Nah itu sudah cukup Dan disini kalau kita juga bisa melihat Kalau kita iklan Rp25.000 sehari Maka potensi produk kita itu ditemukan itu Diklik itu bisa untuk 86 klik ya Jadi potensinya bisa mencapai berapa kali tampil Dan potensi dan itu jatahnya 86 klik ya Jadi orang mengekliknya Kalau sudah mencapai 86 klik berarti Ikelannya mencapai Rp25.000 Kayak gitu aja simpelnya Nah disini kita pilih periode Untuk periodenya biasanya saya pilih untuk tanpa batas waktu Ya kecuali teman-teman lagi nge-push Iklan yang memang untuk promosi Promosi tertentu gitu Misalnya promosi promo merdeka Promo-promo tertentu Yang memang ada batas waktunya Nah kemudian setelah itu Kita pilih produk yang mau kita pasarkan Yang mau kita promosikan Kita pilih pengaturan produk Disini kita bisa memilih sampai dengan 50 produk Nah contoh disini kita klik aja Tambahkan produk Dan kita tinggal cari aja produk yang mau kita pasarkan Nah karena ini contoh kita klik aja ya Ini udah toko lama ya Yang keurus Nah kita klik aja Misalnya saya akan promosikan produk ini Kita klik konfirmasi Nah disini kita bisa tambahkan lagi Kalau misalnya mau langsung ya Tapi biasanya sih saya satu-satu Untuk satu produk ini Yang sering menjadikan boros itu Ya disini nih Pengaturan kata pencariannya Nah kalau menggunakan pilihan otomatis Nah biasanya ini Kita gak bisa nih Ngelihat data Jadi gak bisa melihat kata kunci mana Yang memang efektif untuk iklan kita Saya sarankan untuk tidak menggunakan pilihan otomatis Karena kalau pilihan otomatis ini Ya nanti yang dipilihkan Shopee aja Gitu gak bisa kita atur Nah kalau pilihan manual Kita bisa memilih nih Kata kunci apa aja Yang memang Relevan dengan produk yang kita jual Contoh disini Ada beberapa yang sudah saya tambahkan Ya karena ini iklan yang pernah saya iklankan Nah kita bisa memilih nih Kata kunci mana yang mau kita tambahkan Kedalam produk yang kita iklankan Jadi Ketika orang Mencari dengan kata kunci Misalnya ini kan produknya jaket nih Kreonek Misalnya orang mencari Jaket Kreonek Ya maka Produk kita juga akan ditemukan Kalau misalnya kita setting Menggunakan Settingan Atau menggunakan kata kunci ini Jadi fungsinya kata kunci manual ini Untuk menyaring saja Biar tidak terlalu umum Biar lebih tertarget Kayak gitu Nah contoh disini Ada jaket kreonek ya Untuk kualitas pencariannya ini oke Ini di atas Di atas ribu Dan untuk polomo pencarian bulanannya ini Adalah dua ribu Pencarian per bulannya ini Lumayan banyak Tapi Gak terlalu oke sih ya Minimal tuh Kalau saya Standar ini kan Adalah tiga ribu ke atas ya Itu benar-benar bagus Nah contoh disini Kita bisa mencari nih Kata kunci apa aja Misalnya Kalau kita kunci kaos Ya Kita bisa lihat nih Kata kunci yang populer Polom pencariannya Pokoknya yang Pilih yang bagus ya Dan setelah itu kita tinggal Tambahkan aja Contoh misalnya disini Jaket kaos pria Jadi ketika orang ngeklik Atau mencari dengan Kata kunci jaket kaos pria Kemungkinan produk kita Akan tampil itu Akan besar Nah Jadi semakin besar harga Yang kita tetapkan Untuk biaya kualitas kita Tentunya Produk kita akan Lebih mudah ditemukan Nah disini kan ada Harga rekomendasi Dimana harga rekomendasi Berarti harga yang disarankan Produk kita itu agar Berada di tingkat yang tinggi Jadi kalau misalnya Kita setting di bawah Harga rekomendasi Biasanya produk kita itu Akan tampil di bawah Pencariannya Misalnya di halaman Ketiga Keempat Kenam Tujuh Kelapa Tergantung dengan Budget yang kita setting Nah kalau misalnya Kita menggunakan Harga rekomendasi Misalnya harga rekomendasi 4 ribu Yaudah kita setting 4 ribu Nah maka nanti Peluang untuk Ditemukan itu Lebih besar Karena bisa tampil Di halaman paling atas Seperti itu simpelnya Untuk Harga rekomendasi ini Ya jadi Kita Kalau misalnya budgetnya Memang banyak Teman-teman bisa gunakan Harga rekomendasi dulu Baru nanti turunkan Bit secara perlahan Ya bit itu Biaya per klik Secara perlahan ya Nanti seperti itu Nah kalau kita klik Konfirmasi Nah disini ada Tipe pencocokan Ada luas Ada spesifik Bedanya apa? Kalau luas Itu Ketika ada orang yang mengetikan Kata kunci yang hampir sama Dengan kata kunci yang disini Misalnya ini jaket import Nah Kalau kita setting luas Ketika ada orang yang mencari dengan Kata kunci jaket Produk kita juga akan tampil Gitu Atau menggunakan kata kunci import Nah produk kita juga akan tampil Pokoknya yang memang mendekati Atau yang menyerupai Makna atau Produk sejenis Nah itu akan tampil Akan muncul Jika kita setting Tipe pencocokan luas Kemudian ada juga spesifik Dimana kalau kita Pilih yang ini Nah iklan kita itu Akan muncul di pembeli Kalau misalnya Pembeli mengetikan Kata kunci yang sama Dengan yang kita masukkan disini Contoh misalnya disini Kita masukkan Jaket kaos pria Kalau kita atur spesifik disini Maka kalau misalnya Orang hanya mengetik Jaket kaos Jadi tidak akan tampil Produk kita Jadi kalau Kalau mau tampil Yang mereka harus Klik ini Si pembeli harus Klik jaket kaos pria Baru tuh Produk kita akan ditemukan Di menu pencarian Nah teman-teman Bisa kombinasikan Antara spesifik Dan luas ini Misalnya Yang atas Kita spesifik Yang ini Kita atur luas Seperti itu Jadi biar Seimbang Biar balance Biar gak terlalu Boros juga biaya iklannya Untuk biaya iklan Ini sebenarnya bisa Diatur sampai ke Minimal itu 200 ya Untuk satu kliknya Tapi Saya tidak terlalu Rekomendasikan Minimal teman-teman Setting di angka 3000 2000 5000 Jangan di bawah Segitu Nah kalau biasanya Kalau di bawah segitu Itu akan susah sekali Untuk ditemukan Kayak gitu Nah kalau sudah Kita tinggal Pilih aja ya Misalnya yang mau Diaktifkan yang mana aja nih Nah yang ini Kemudian kita pilih Aktifkan iklan Kemudian disini Nanti biasanya akan Seperti ini Akan langsung ditawarkan Untuk mengaktifkan Iklan produk serupa Kalau mau Langsung aja Klik ini Kalau gak mau Kita klik Tidak terima kasih Nah ini karena Saldonnya belum ada Nah berarti Kita gak usah Kita isi dulu Saldonnya berarti Nah kalau mau bikin Iklan produk serupa Ya sama aja sih Kayak tadi Jadi teman-teman bisa langsung Klik di menu yang tadi Setelah iklan pencarian Tapi kalau misalnya Mau melakukan di waktu Yang berbeda Teman-teman tinggal klik Di dashboard Iklan yang sama kayak tadi Kemudian kita pilih Buat iklan baru Setelah itu kita pilih Iklan produk serupa Nah kemudian Tinggal kita Setting aja deh Tinggal tambahkan aja Produk yang mau kita Iklankan Nah untuk pengaturannya Kita pilih pengaturan Otomatis aja Biar Ya Sopi Akan menyesuaikan Dengan biaya Iklan kita Yang kita keluarkan Tiga Nah disini kita tinggal Setting aja Nanti biaya hariannya Jadi gak usah Mikirin kata kunci Kayak di iklan pencarian Kayak tadi Kemudian kita pilih Tambah produk Nah setelah itu Disini kita bisa Tambahkan nih produk Yang memang Mau kita Iklankan disini Kayak gini Dan disini Semua produknya Ini sudah diiklankan Ya Jadi nanti Jadi nanti teman-teman Tinggal pilih aja Kayak tadi Iklan seperti itu Dan nanti tinggal Teman-teman Sesuaikan biaya hariannya Contoh di bagian sini nih Nah ini ada Beberapa iklan produk serupa Yang Tadi ditambahkan Yang Saya belum Non aktifkan nih Jadi statusnya Kayak gitu Nah contoh disini Ada Iklan-iklan Seperti ini Contoh di iklan produk serupa Kayak gini Nah kita klik Di bagian sini Nah nanti Teman-teman Tinggal di bagian Biaya iklannya ini Nah Teman-teman tinggal Pilih Tentukan modal Misalnya modal hariannya 10 ribu Ya Untuk Total modalnya Berapa Ya untuk settingannya Sama aja sih Kayak tadi Ya bedanya Di iklan ini Gak perlu kita Setting manual Manual kayak tadi Di iklan produk serupa ini Lebih simple ya Karena memang Iklan produk serupa ini Ya munculnya Juga jarang gitu Dan hoki-hokian juga Kayak gitu Dan kalau misalnya Kita mau Menonaktifkan iklan Misalnya nih Kita udah iklan ini Ternyata gagal Iklannya jelek Performanya jelek Nah kita bisa Menonaktifkan di menu ini Contoh kalau misalnya Disini Nah kita bisa Lihat dulu Jenis produk iklannya apa Misalnya disini Iklannya itu Pencarian produk Kemudian Di bawahnya lagi Ada iklan produk serupa Nah misalnya kita Menonaktifkan nih Produk ini Kita klik aja Di bagian sini Lalu kita Pilih selesaikan Ya Seperti ini Nah kita bisa Aktifkan kembali Juga di menu ini Dan disini Kita bisa melihat Performanya Misalnya Iklannya Efektif atau enggak Ya Peringkat rata-ratanya Berapa Dilihatnya berapa kali Jumlah kliknya Berapa kali Kemudian Persentase kliknya Berapa kali Nah teman-teman bisa Pilih nanti Ya kalau misalnya Dilihatnya bagus Jumlah kliknya bagus Persentase kliknya bagus Nanti bisa lanjutkan Iklan tersebut Kalau jelek Lebih baik Di stop saja Dan ganti Reset kembali Kata kunci yang Bagus Yang lebih Relevan dengan Produk yang teman-teman jual Nah mungkin untuk Video kali ini Dicukupkan saja Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jika ada pertanyaan Langsung aja tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan tombol like And subscribe-nya Agar tidak ketinggalan Video-video berikutnya Yang akan saya share Secara gratis Di channel ini Seputar Bisnis online Marketplace Dan informasi yang menarik lainnya Oke Terima kasih Dan sampai jumpa kembali Di video berikutnya